Setelah dilantik menjadi Kepala Desa, diketahui ada beberapa Kepala Desa sudah melakukan perombakan terhadap perangkat desa. Dijelaskan oleh Kepala Dinas PMD Merangin, hal ini terus harus disesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan. Karena jika tidak, Kepala Desa bisa dinonaktifkan. Saat ini sudah ada beberapa laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin terkait pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dianggap tidak sesuai prosedur atau diberhentikan secara sepihak. Seperti yang terjadi di Desa Rantau Macang, Desa Rantau Bidaro, Kecamatan Muara Siau, serta Desa Markeh dan Desa Muaro Panco Tibur, Kecamatan Renah Pembara. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andre Fransusman, mengatakan jika terbukti tidak sesuai aturan atau cacat hukum terkait pemberhentian perangkat desa ini maka pihaknya akan meminta camat untuk mengingatkan agar Kepala Desa mengembalikan jabatan perangkat desa yang telah diberhentikan ke jabatan semula. Terkait sanksi yang didapatkan oleh Kepala Desa terkait pemberhentian secara sepihak ini, Andre menambahkan bisa-bisa berupa penundaan pembayaran insentif ke Kepala Desa hingga BPD, menunda pencairan dana desa hingga ke pemberhentian sementara atau menonaktifkan Kepala Desa bersangkutan. Kalau tidak diindahkan, nanti kita lihat sejauh mana keseguran atau tindak lanjut yang sudah disampaikan camat kepada Kepala Desa. Kalau tidak ditindaklanjuti, nanti kita terima laporan dari camat, nanti ada keseguran lagi yang harus kita koordinasikan dengan berbuat di perangkat-perangkat desa. Misalnya, penundaan pembayaran sintap penjangan sekolah desa, perangkat desa, maupun BPD. Atau bahkan bisa kita berhentikan sementara sekolah desa. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan